Kita awali polis lain hari ini dengan informasi mengenai seorang anak berusia 7 tahun di Subang, Jawa Barat yang diduga menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual. Korban diculik oleh pelaku menggunakan topeng dan disekap di sebuah rumah kosong. FS, siswa kelas 1 SD ini harus dirawat di puskesmas pamanukan usai diculik dan mengalami kekerasan seksual dari sejumlah pria tak dikenal. Kejadian bermula ketika FS yang tengah bermain sendirian diajak 5 pelaku ke sebuah rumah kosong. Di rumah kosong tersebut, kelima pelaku berbuat asusila dan meninggalkan korban dalam keadaan menangis. Lalu main ke proyek lima ancing, ada yang ngajak orang, katanya berlima, orangnya bertopeng, terus masuk ke rumah yang kosong, sekap, rumah kosong, sekap, terus pulang-pulang udah kejadian itu. Menurut dokter puskesmas, korban mengalami trauma dan luka di bagian alat kelamin. Setelah saya periksa tadi dengan izin keluarganya pun, memang saya temukan di situ kising bahwa sudah ada ya kelecehan, minimal kelecehan, mengarah kekerasan seks pada anak. Makanya tadi saya sudah koordinasi juga dengan dinas, kemudian luarnya sudah disuruh koordinasi dengan pihak desa. Kejadian serupa diduga telah menimpa empat anak, namun pelaku hingga kini belum terungkap. Sementara dari kepolisian belum ada keterangan resmi mengenai kasus ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, INews melaporkan.